Bismillahirrahmanirrahim Rabi Srahi Sadri Wayasirli Amri Wahlul Uqdatamilis Saniyaf Kaukawli Yang terhormat Pimpinan dan anggota Pansus Yang terhormat Sebagai saksi hari ini Yang juga merupakan Sahabat karib saya Profesor Dr. Hilman Latif Mohon maaf Hari ini Bapak Saya panggil saksi Saya ketika Bicara haji Mohon maaf Pak Saya agak sedikit Supaya ada kemestrinya Ketika saya Berbicara haji Yang terbayang bagi saya Adalah 5.300.000 Calon jama haji yang antri Pada hari ini Yang masa antrinya Kurang lebih sekitar 11 tahun Sampai 48 tahun 48 tahun Di kampung aslinya Pak Ketua Kampung saya Kampung Pak Ketua Itu yang terbayang Itu yang terbayang bagi saya Sehingga saya berharap Saya sudah ikut 4 kali Panjah haji Tiga kali berturut-turut Bahkan ikut panjah haji Namun yang saya lihat adalah Dalam pelaksanaannya Mukbak Bukannya semakin lama Semakin baik Tetapi Mohon maaf Tidak sependapat Saya apa yang disampaikan Sahabat saya Dari PDI Perjuangan tadi Yang hari ini keluar Bahkan ada Persoalan-persoalan baru Yang muncul Mengenai Permasalahan haji ini Bukannya makin lama Makin baik Makin berkurang Tetapi Ada permasalahan-permasalahan baru Yang ada Dalam pelaksanaan Ibadah haji ini Khusus untuk Ibadah haji Tahun 2024 Alangkah gembiranya kita Alangkah senangnya Calon jemaah haji Mendapat berita Jauh sebelum Panjah haji dibuat Ada Atas perjuangan Bapak Presiden Yang mungkin Karena keprihatinannya Jumlah tunggu Jemaah haji yang begitu Hebat Yang begitu lama Ada tambahan 20 ribu Kuota Untuk haji Itu jauh Pak Sebelum Panjah kita buat Yaitu sekitar Pertengahan Oktober Bahkan awal Oktober Kemudian Panjah dibentuk Pak Panjah dibentuk Tanggal 13 November Kita bersidang terus Panjah pemerintah Dengan Panjah DPR Bersidang terus Panjah haji ini Sehingga Keluarlah putusan Panjah Sebagaimana yang disampaikan Oleh kawan-kawan tadi Tanggal 27 November Di dalam putusan Panjah itu Disampaikan Bahwa Jumlah kuota haji Adalah 241 ribu Adalah 241 ribu Di dalam poinnya Jangan Bapak Sampaikan itu Asumsi Enggak Pak Asumsi itu adalah Rupiahnya Kalau angka Apanya Apanya adalah 241 ribu Itu Itu sudah Kesepakatan kita Pak Kesepakatan Panjah Tidak ada Di dalam Kesimpulan Rapat itu Disampaikan bahwa Ada kuota tambahan Ada kuota Kuota standar Disana hanya disebutkan Bahwa kuota Haji Indonesia Adalah 241 ribu Betul ya Pak ya 241 ribu Itu kesimpulan Rapat kita Pak Kalau Bapak tahu Bagaimana Kekuatan Kesimpulan Rapat Bapak baca Pasal 98 Ayat 6 Ayat 7 Ayat 8 Undang-Undang MD3 Pak Yang mengatakan Bahwa Yang intinya Menyebutkan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi Atau Rapat Kerja Gabungan Komisi Bersifat Mengikat Antara DPR Dan Pemerintah Serta Wajib Dilaksanakan oleh Pemerintah Ini belum Dirubah Ini Pak Pertanyaan saya Terhadap ini Apa Dasarnya Bapak Merubah Keputusan Rapat itu Apa Yang menjadi Acuan Bapak Merubah Rapat Keputusan Rapat itu Kalau saya Teruskan Membacanya Pak Tentang Kekuatan MD3 Keputusan Dan Atau Kesimpulan Rapat Kerja Maaf Yang ayat 7 Yang saya Sampaikan Dalam Hal Pejabat Negara Dan Pejabat Pemerintah Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 6 Komisi Dapat Melaksan Mengusulkan Penggunaan Hak Interpelasi Hak Angket Hak Menyatakan Pendapat Atau Hak Hak Anggota Mengajukan Pernyata Itu Kekuatan Rapat Pak Kalau Kita Larikan Secara Hukum Kesepakatan Antara Pemerintah Dengan Ini Sama Kekuatannya Dengan Undang Undang Pak Pertama Itu Pak Yang Kedua Pertanyaan Saya Apa Yang Menjadi Dasar Perpres Presiden Mengeluarkan Perpres Bukankah Kesimpulan Rapat Tersebut Yang Dijadikan Pemerintah Yang Dijadikan Presiden Untuk Sebagai Dasar Hukum Terjadinya Keluarannya Peraturan Presiden Dengan Bapak Merubah Itu Bapak Berarti Merubah Dua Keputusan Hukum Pertama Bapak Merubah Keputusan Hukum Kesimpulan Rapat Yang Kedua Bapak Merubah Keputusan Hukum Peraturan Presiden Peraturan Presiden Itu Bapak Modifikasi Jumlah Jamaahnya Bapak Ini Sendiri Tetapi Jumlah Rupiahnya Bapak Berpatokan Kesitu Bahkan Jumlah Rupiahnya Juga Bapak Rubah Yang tadi Disebutkan Kawan-kawan Jumlah Rupiahnya Berdasarkan Yang diberikan Nilai Manfaat Adalah 8,2 Triliun Lebih Bapak Rubah Menjadi 7,886 Saya Pengen Tahu Pertanyaan Saya Angka 7,886 182 077 Itu Bapak Ambil Dari Mana Sebab Di dalam Kesimpulan Rapat Kita Tidak Ada Angka Itu Pak Dan Di Dalam Peraturan Presiden Kita Tidak Ada Rapat Itu Dari Mana Bapak Ambil Rapat Itu Dua Pertanyaan Saya Yang Ketiga Pak Saya Ikuti Alur Pendapat Bapak Tentang Masalah Kuota Haji Dulu Walaupun Di dalam Kuota Haji Itu Kita Sudah Bersepakat Bahwa Kuota Haji Reguler Ketua Ketua Haji Kuota Haji Itu Adalah Jumlahnya 241 Ribu Saya Ikuti Aja Dulu Jalurnya Bapak Kemudian Berdasarkan Alur Pikiran Bapak Itu Ya Berdasarkan Alur Pikiran Bapak Itu Kuota Haji Dari Kemenang Adalah 27680 Betul Ya Pak Kuota Haji Reguler Sedangkan Menurut Menurut Kita Kuota Haji Khusus Itu Adalah 19.280 Tetapi Karena Bapak Mengambil 10.000 Blok Kuota Haji Reguler Itu Sehingga Jumlahnya Menjadi 27.680 Tapi Berdasarkan Informasi Yang Kami Dapat Berdasarkan Ihad Ternyata Juga Bukan 27.680 Jumlahnya Menjadi 29.661 Sudahlah Pengelola Atau Pemerintah Mengambil Kuota Haji Reguler Sebanyak 10.000 Ini Ditambah Lagi Sejumlah 981 Kuota Dari Dari Mana Lagi Ini Diambil Pak Kalau Bukan Dari Kuota Reguler Kasian Pak Jumlah Haji Reguler Antri Mereka 11 Tahun 48 Tahun Kenapa Sih Kok Dipindah Pertama Itu Pak Ini Tentang Kuota Dulu Yang Kedua Pertanyaan Saya Pak Karena Bapak Sudah Disumpah Saudara Saksi Sudah Sumpah Apakah Betul Ada Pertama Pak Bahwa Pemberangkatan Jemaah Haji Itu Apakah Reguler Apakah Haji Khusus Tidak Berasakan Sesekohan Yang Mendatar Setahun Dua Tahun Bisa Berangkat Kalau Haji Khususus Yang Baru Mendatar 15 Hari 20 Hari Ada Bisa Mendapat Padahal Pak Kuota Haji Khusus Itu Sudah Antri 7 Tahun Apa Itu Landasan Hukum Dari Mahana Kok Bisa Tiba Tiba Berangkat Itu Kasian Pak Orang Yang Sudah Antri Karena Kekuatan Uang Kemudian Mereka Tiba Tiba Bisa Berangkat Jadi Pertanyaan Saya Yang Keempat Itu Apakah Ada Ya Pak Ya Baik Calon Jamah Haji Ruguler Maupun Calon Jamah Haji Khusus Yang Tidak Berdasarkan Sisko Haji Tergantung Warni Piro Pak Saya Pikir Mengenai Masalah Kuota Haji Saya Mohon Pak Ini Agak Banyak Ini Waktunya Tinggal Satu Menit Ya Karena Kita Selesainya Jam 2 Kan 3 Jam 10 Menit Ini Banyak Pak Masa Tolong Toleransi Sedikit Ya Yang Kedua Pak Saya Mendapat Informasi Pak Bukan Mendapat Informasi Bahkan Saya Membaca Dan Mendengar Dan Kita Ketahui Bersama Bahwa Menang Memang Pak Permasalahan Overcapacity Itu Adalah Dua Tahun Tiga Tahun Terakhir Ini Memang Itu Masalah Ya Karena Sehingganya Pejabat Paling Tertinggi Di Kemenang Wah Masalah Minah Kan Memang Sudah Justru Disitulah Letak Pekerjaan Bapak Tanggung Jawab Bapak Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Berkenaan Dengan Permasalahan Haji Apakah Kementerian Agama Tidak Menginginkan Kuota Tambahan Pak Saya Menginterprestasikan Bahwa Di tahun 2025 2026 Kuota Kita Bisa Aja Kuota Kuota Standar Haji Kita Bisa Aja Menjadi 240 250 250 Rp Pak Nah Kalau Seumpamanya Bapak Sebagai Pengelola Saudara Saksi Sebagai Pengelola Mengatakan Wah Permasalahan Minah Kan Memang Dari Dulu Memang Demikian Kalau Begitu Mohon Maaf Apa Pekerjaan Anda Kalau Tidak Berinovasi Tentang Bagaimana Memecahkan Mencari Mitigasi Permasalahan Haji Saya Pikir Memang Terus Yang Ketiga Terakhir Pak Ini Saya Minta Tolong Jangan Direkam Ini Pak Saya Yang Minta Kalau Perlu Anda Keluar Dulu Sementar Tiga Mereka Jangan Pak Waktu Bapak Sudah